Semua resah hati manusiamu Untuk membagi kisah atas nama cinta Derai air mata di setiap sujudmu Seperti tak pernah juga Alhamdulillah pada hari ini Di siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama Dalam rangka mengantarkan Ananda Ririn Atau nama aslinya ini Ananda Ratu Aprilia Ferrari Permatasari SH Yang insya Allah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Akan melangsungkan pernikahan Mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW Bersama dengan Ananda Igusti Putu Arya Wiratama BIT BIT ya Jadi ini apa sarjana ilmu teknologi dari luar negeri ini mah gelarnya Putra sulung dari Bapak Kombes Paul Dokter Andes I. Gede M. Adi S. Putra Almarhum dan Ibu Rusmarini S.E Dengan berkumpulnya kita disini Semoga hajat dari keluarga besar Bapak Haji Yulianto Untuk menikahkan putri kesayangannya bisa berjalan lancar Dimudahkan dan mendapat barokah dari Allah SWT Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah SWT Baiklah kita buka acara pada siang hari ini Bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait Kami persilahkan kepada Bapak Haji Yulianto Untuk memberikan sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas keadaan ibu-ibu RW 05 Nusa Indah Pak Ustaz Yahya Atas keadaannya disini Untuk membantu lancaran Pernikahan anak bungsu kami Al-Frilya Ferani Permatasari Mohon ibu-ibu Ikhlasnya untuk mendoakan bersama Kelancaran pernikahan anak kami Yang akan diselenggalkan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 Ya sudah segitu aja Alhamdulillah Demikian tadi Sohibul Bait Bapak Haji Yulianto telah mengemukakan Memutarakan maksudnya Mengumpulkan kita semua disini ya Tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk Membekali Ananda ya Dengan doa kita bersama Mudah-mudahan dijabah oleh Allah SWT Sehingga nanti segala sesuatunya berjalan dengan lancar Dimudahkan dan penuh berkah dari Allah SWT Baiklah selanjutnya Ibu-ibu Kita diminta untuk mengajikan Ar-Rahman Maka dipersiapkan Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki ya uminti Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'ami Ibnina shi'ara masra'i Jura'atallahi lakan amta alayhim Wa iyil maghdubi alayhim Walad-dhulli Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Hala patogon pirmizan وأqimu alwajnabil kithli ولا tukkiru almizan والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحات وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشريقين ورب المغربين فأي آلاء ربكما تكذبان مارجل بحرينيالتقيان بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلْ لَا يَبْغِيَان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَحْلَا فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْرِ قُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَهْرٍ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّقَلَان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَحْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ فَالْفُدُوا لَا يَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يُنْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّنْ نَارِ وَمُحَاسٌ فَلَا تَنْتَشِرَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاوُ فَكَانَتْ وَرْنَكَا كَالْدِهَا فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يُعْرُفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهٌ فَبُخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هَذِهِ جَهَنَّهُ الَّذِي يُكَذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ وَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آل فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان ذَوَاتَ أَقْنَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فِيهِ مَا مِنْ قُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان مُتَّكِهِينَ عَلَا فُنُشٍ بَقَائِنُ هَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَا الْجَنَّةَيِّ مِنْ دَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان 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 فِيهِمَّا فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فِيهِمَّا فَاكِهَةٌ وَمَخْلٌ وَرُمَّان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان 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 Wabihaihi alahi rabbikumatukadzibat Muttakihin ala rabratin hunudin wa'adratin hisan Wabihaihi alahi rabbikumatukadzibat Tabarakasmu rabbika dirjalani wal ikram Subaqallahul Adi Astaghfirullahal Adi Astaghfirullahal Adi Alladhi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih Kita lanjutkan dengan membaca suratul ikhlas Al-Falam, An-Nas dan diakhiri dengan suratul fatiha Tapi terlebih dahulu kita sama-sama hadrah untuk kepentingan hajat sahib berbaik Al-Falam, An-Nas dan diakhiri dengan suratul fatiha 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 Al-Fatihah 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah Lipahkanlah aduk rahmat Kepada kami semua Yang hadir di tempat ini Kelilinginlah kami dengan kasih sayang Ya Rab Jadikanlah akad nikah Putra putri kami Aprilia Ferani Permatasari dengan Jalan suaminya Yang sebentar lagi Dalam beberapa saat ini Insya Allah Berkat ridomu Berkat rahmatmu Keduanya Ingin engkau ridai sebagai Pasangan Yang menjadi Barakah Untuk semuanya Untuk diri masing-masingnya Untuk kedua orang tuanya Untuk saudara-saudaranya Untuk jiran-jiran ya Allah Rukunkanlah antar keduanya Secara letak dan gekal Jangan jadikan antar keduanya Berpisahan Lari dari pertengkaran Dan cukupilah keduanya Kebutuhan Fitini wa dunia wa'l-akhirah Ya Allah Sesungguhnya kami mohon Kepada engkau ya Rab Untuk berkenan Melimpahkan cinta Kasih sayang kepada keduanya Kasih sayang kepada keduanya Karunialah keduanya Keterunia Yang soleh Baik itu anak perempuan Maupun yang laki-laki Sehingga keduanya Dapat melihat Anak cucu keturunannya Jagalah keduanya Tipu daya semua makhluk Ya Rab Lampangkanlah Rizki keduanya Dan jadikanlah keduanya Sepaya hamba Hambumu yang soleh Ya Allah Ya Rab Kami memohon kepada engkau Keselamatannya kekal Dan mereka berdua telah Dapat mensyukuri Nyamat-nyamatmu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Rukunkanlah keduanya Sebagaimana engkau telah Merukunkan Antara bapak kami Adam Dan ibu kami Hawa Rukunkanlah keduanya Sebagaimana engkau Merukunkan Antara jenjuran kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan Siti Hadidatul Qubra Rukunkanlah keduanya Sebagaimana engkau Telah merukunkan Antara Sayyidina Ali Dengan Siti Fatima Padukanlah keduanya Sebagaimana engkau Memadukan antara Ayat dengan S Mirahmatika Ya Arhamin Mirahmatika Ya Arhamarrahimin Ya Rabbana Ya Rahim Fa'afana Ya Karim Fa'afana Ya Muji Bersairin Rabbana Aatina Fi dunya Hasana Wafil Akhir Ya Hasana Waqin Azaban Nar Wa Ankhilal Jannat Amal Abrar Ya Aziz Ya Gufar Ya Rabbul Alamin Wa Sallallahu Wala Siddhila Muhammadin Wa Ala Adhi Wasabi Anjuma'in Wa Alhamdulillahi Rupil Alamin Bi Barakatul Fatiha Alhamdulillahi Ibn Assyaitan Irrajim Bismillah Arhamdulillahi Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Suratau Mustaqim Suratau Alamin Amin Demikian tadi Doa telah dipanjatkan Bersama-sama Dipipin oleh Bapak Ustaz Yahya Semoga Apa yang kita panjatkan Diijabah oleh Allah SWT Doa terbaik Untuk Ananda Ririn Beserta calon suaminya nanti Dan juga untuk Keluarga besar Bapak Haji Yulianto Juga untuk Kita semua yang hadir di sini Selanjutnya Bapak barangkali ada Tau siah sedikit Untuk Ananda Ririn Kami persilahkan Kepada Bapak Haji Yahya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alhamdulillah 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 bahwa Allah Ta'ala di kitab Al-Karim A'udzubillahimasyaitanurajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi anna khalaqolakum min angfusukum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mabandata warahmat inna fi dhalika nikomiyatufakkaru waqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama annikahu min sunnati famanlam nyambal bisunnati falisamini hadirin wabil khusus ibu-ibu jamaahansa dan juga para binisepuh wabil khusus kepada calon mempelai kita disini dikenalnya dengan nganandaririn ya tapi yang saya sendiri baru tahu nama aslinya itu Aprilia Verani Permatasari jadi mudah-mudahan siang ini siang yang penuh barokah penuh rahmat penuh hidayah dan kita berharap perilu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sebentar lagi anandaririn 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 menit dari sesuatu yang haram menjadi halal dengan sekedar beberapa patah-patah dan ini merupakan sunatullah sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sebagai rahmat begitu juga tadi juga saya bacakan hadisnya bahwa baginda Rasulullah menyatakan siapa-siapa yang ingin disebut sebagai umatku maka menikahlah karena menikah adalah sunat jadi disamping adanya sunatullah juga sunatul rasul mudah-mudahan Allah ridho untuk langkah dari anandaririn yang insyaallah orang tua sekedar mendukung dan mengusung yang penting bahwasannya kita luruskan niat bahwa nikah ini semata-mata ingin beribadah dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau nikah kita landasi dengan ibadah maka pertama kata baginda Rasul sholat atau ibadahnya orang yang sudah menikah itu atau di dalam hadis yang lain dua rokaat sholatnya orang yang sudah menikah itu 70 kali akan lebih baik dibanding yang belum atau tidak menikah ibadah 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 suhana banyak diantara yang bisa diklaim sebagai ibadah wajib seperti dalam keserian kita melayani suami ada yang sunah ada yang wajib tapi terkadang yang sunah bisa menjadi wajib jadi alangga indahnya kalau pernikahan kita luruskan niatnya dengan niat ibadah semata-mata mencari ribu Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah diniatin ibadah mungkin kita berkaca kepada para ulama para sepuluh tanpa pacaran tanpa hibah segala macam langsung jadi ternyata karena berharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya langsung bahkan bapak-bapaknya ketagihan pengen nikah lagi pengen nikah lagi gak ada perceraian bagi kalangan kia itu itu karena nikahnya dengan niat ibadah kalau nikahnya tidak dilendasi ibadah maka kebanyakan terutama di kalangan selebritis nikahnya itu lebih besar dari latar belakang kebutuhan duniawi kebutuhan hawa nafsu maka dijamin tidak akan langgeng sebentar cerai nyari lagi nikah lagi cerai lagi itu kira-kira apa itu nah kalau kita niat nikah sebagai ibadah maka pasangan suami istri yang baru biasanya penuh dengan kamuflase walaupun kita mengklaim sudah pacaran bertahun-tahun tapi itu banyak bohongnya ketahuannya setelah nikah tapi kalau kita nawaitunya ibadah maka apa yang menjadi kekurangan pasangan kita kita maklumi bahkan langsung kita klip sebagai sarana ibadah kita misalnya ternyata pasangan kita ini sholatnya males jangan diomerit ayo terus kita ajak kita rayu supaya mau rajin sholat begitu juga misalkan dapat ini karena kebanyakan ibu-ibu contohnya yang laki-laki misalkan ibu-ibu dapat suami kata orang kirbon ramadhan ikut sahur ternyata siangnya mampir ke warung ada yang lapor jangan dimarahin kalau naibunya ibadah ini suami yang model gini dirangkul dirayu supaya benar-benar mau semromadhan jangan langsung dihakimi jangan langsung kita bikin sang suami ini bisa jadi minder bisa jadi tersinggung bisa jadi ya muncul hal-hal negatif lainnya sehingga keharmonisinya tidak bisa langgang bahkan ada gangguan-gangguan di sana walaupun kita mengklaim bahwa yang salah bukan saya yang salah itu si Anu akhirnya kita mencari kesalahan orang lain padahal kata salah satu sahabat Abu Bakar bahwa hisaplah dirimu sebelum kalian dihisap nanti dia memahsyar atau kata Allah bahwa apa-apa yang kamu merasa suka itu belum tentu baik akan tetapi apa-apa yang kamu tidak suka bisa jadi itu baik buat kamu ayat ini kita bisa baca di suratul bakorah yang asli lafad nya jadi bisa jadi kita tidak suka terhadap sesuatu padahal kata Allah itu baik cuma kita tidak tahu begitu juga sebaliknya kita tidak suka dengan perilaku pasangan kita padahal bisa jadi pasangan kita itu sebetulnya punya sesuatu kebaikan pada diri kita begitu pula sebaliknya jadi yang penting mulai saat ini termasuk ibu-ibu yang hadir yang kelihatannya disini ya saya mencetokkan diri saya bahwa pernikahan sudah puluhan tahun bahkan sudah punya cucu tapi terkadang benturan-benturan itu masih tetap ada masih tetap terjadi karena kita memang selalu dihantui dengan memelihara ego kita untuk itulah kalau muncul perasaan pada diri kita gak mau dikalahkan pengen selalu dibenarkan cepat-cepat istighfar jangan sampai kalau kita sering merasa benar maka kita disebut orang sombong kalau orang sombong itu kebanyakan atau orang sombong itu umumnya orang bodoh paham ya bu orang sombong itu hakikatnya orang bodoh kenapa sudah dikasih tahu Allah sangat murka kepada orang yang sombong apa buktinya iblis sombong langsung diusir dari surga suruh turun ke dunia ganjeng rasul juga tidak senang dengan orang sombong saat baginda rasulullah kirim surat ke raja heraklius si raja heraklius ini sombong merobek robek surat baginda rasulullah rasulullah tersinggung ya roh kasih peringatan dia maka negaranya dirobek robek tahtanya hancur ini akibat orang sombong jadi kalau seorang muslim yang mukmin yang muksin yang mukhlis apalagi sudah menjadi orang-orang yang merakin merasa dirinya sudah bertakwa jauhkan sifat sombong muncul sedikit di perasaan kita rasa sombong segera istighfar minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hal yang demikian ini akan mudah sekali merupakan diri kita bahwa sebutir darah kesembuhan yang kita pelihara maka pintu surga akan tertutup pintu rezeki juga akan tertutup maka akan muncul masalah demi masalah yang secara beruntun tidak akan berakhir na'udhu bin lahimin zari jadi sebagaimana yang dari awal termasuk dalam mundajat kita bersama tadi khususnya kepada anak kita tercinta anak dari ini semoga kelak pernikahannya nanti mendapat keridu dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah ranyidu kita juga ikhlas terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah maka seluruh kesenangan seluruh kegembiraan seluruh kebahagiaan apakah itu berbentuk rahmat apakah itu berbentuk risqon haralan tayyiban akak itu berbentuk dari semacam tuntunan dari Allah hidayah dari Allah perlindungan dari Allah yang semestinya kita dapat musibah tapi karena Allah rindu terhadap kita maka Allah lindungi kita dari musibah jadi itu bukan sekedar untuk calon mempelai yang sekarang sedang mempersiapkan diri baik fisik maupun mental juga bagi mempelai doyok-doyok saya mohon untuk mencoba mengkaji diri kita masing-masing apakah memang langkah kita sekarang ini akan mendapat ridha Allah atau akan mendapat na'udzubillah min tarif mudah-mudahan berbanyak kita istighfar berbanyak kita introspeksi diri dan terutamanya lagi marilah kita secara sadar dan penuh harap agar Allah memberikan sisa umur kita dalam penuh keimanan dan takman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhir dari apa yang saya sebagi ini mudah-mudahan nanti pada saat acara digelar mulai dari perjalanan dari rumah ke hotel dari hotel ke tempat akad nikah sampai dengan saat resepsi semuanya berjalan lancar tamu undanan yang telah kita undang seluruhnya hadir memanjatkan doa dan restu bagi kedua mempelai itu saja yang biasa sampaikan walafu minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah demikian tadi tausiyah yang telah diberikan oleh bapak ustad kita bapak haji yahya khususnya tadi untuk ananda ririn yang besok hari sabtu akan melaksanakan pernikahan bersama kakandanya semoga semuanya lancar dan juga dengan bekal tausiyah tadi ananda ririn semakin siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan niatan ibadah rilahi ta'ala dan juga tadi disimung untuk kita semua ibu-ibu yang hadir disini semoga menambah bekal buat kita untuk semakin ikhlas menjalani rumah tangga kita dengan kembali meniatkan sebagai ibadah kepada Allah s.w.t baiklah sepertinya seluruh rangkaian sudah selesai acara pada siang hari ini terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan untuk hadir bersama-sama memberikan mengantarkan aneh anda rilin memberikan doa dan juga kepada bapak haji julianto beserta ibu dan keluarga besarnya terima kasih untuk acara pada siang ini sebagai wadah bagi kita juga selain untuk bersilaturahing dan juga untuk memperkaya wawasan kita terutama di bidang akidah baiklah kita tutup acara pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca hamdallah alhamdulillah rabila alamin kita tutup juga dengan membaca doa kafaratul masjelis ashab alhamdulillah ilaha 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 wassalamuala 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 ayat cinta padanya melindungi jangan jaga kisah cinta kita cinta cinta lembuskan ayat-ayat cinta cintuku diselah terima sehari dan dingin nyamal selamat 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 Terima kasih.